Aulia, kamu ini makin hari kok makin cantik ya Aku rasanya gak bisa jauh-jauh dari kamu Rasa cintaku bertumbuh besar-besaran sama kamu Ah, pak manajerku ini bisa aja deh Aku juga memang sangat mencintai pak manajer Ini kan udah di luar kantor, panggilnya sayang dong Iya sayang, oh iya sayang Kita habiskan waktu bersama ya malam ini Gimana? Sayang, ini rumah baru kita Iya, ini rumah baru kita Tapi maaf ya aku baru bisa menyediakan rumah yang sangat sederhana ini Aku belum bisa memberikan rumah mewah untuk kamu sayang Sayang, ini saja sudah lebih dari cukup kok Aku seneng kok tinggal disini sayang Makasih ya, udah mau nerima aku Padahal kamu bisa memilih pria yang jauh lebih mapan dan sukses dari aku Tapi kamu tetap memilih aku sebagai pasangan yang kamu cintai Sayang, aku ini sangat mencintai kamu Aku ada disini untuk menemani kamu berjuang Kita mulai semuanya dari nol ya sayang Iya, aku janji sama kamu Walaupun kondisi ekonomi kita masih sulit Tapi aku akan merubah ini semua Aku akan menaikkan taraf kehidupan kita Aku yakin aku bisa melakukan itu selama ada kamu di sisi aku sayang Iya sayang, aku janji kok Aku bakalan ada terus di sisi kamu Aku akan menemani masa-masa terpuru kamu Bagaimanapun keadaannya Karena aku yakin bahwa cinta dan kebersamaan akan menjadi fondasi yang kokoh Untuk mengatasi segala rintangan Makasih ya, aku emang gak salah pilih Kamu itu emang wanita baik Kamu wanita sempurna Aku bangga bisa memiliki kamu sayangku Bisa aja ah gombalnya Sayang, ini istrinya gak mau diajak masuk ke dalam Oh iya ya, ayo-ayo kita masuk Rumahnya masih kosong ya, maaf ya Aku baru bisa isi seadanya dulu Nanti pelan-pelan kita isi rumahnya ya Aku seneng banget Akhirnya ada wanita yang mau menemaniku di masa-masa sulit Iya sayang, pelan-pelan kita isi rumahnya ya Gak apa-apa kok sayang Kita berjuang sama-sama ya Oh iya sayang Besok kamu langsung masuk kerja Iya kayaknya Besok aku mulai masuk kerja Kalau gitu boleh ya Aku bantu-bantu sedikit Aku mau usaha kecil-kecilan sayang di depan rumah Aku mau jualan pop es sama jajanan gitu Loh, emangnya nanti kamu gak capek sayang? Enggak kok sayang Aku gak bakal capek Aku janji Yaudah, kalau gitu aku izinin Tapi kamu janji ya Kamu jangan capek-capek Aku gak mau kalau istriku tercinta ini kecapean Enggak sayang Aku janji gak bakal kecapean Yaudah, gak apa-apa Kamu tuh emang pengertian Cantik Nerima aku apa adanya Udah gitu mau bantuin aku lagi Kamu mah ih, makasih-makasih mulu Udah, gak apa-apa sayang Yaudah hayu kita istirahat yuk Udah malem ah Besok kan kamu kerja Wah, kapan kamu nyiapin ini semua sayang? Tadi subuh sayang Pas kamu masih bobo Kamu yang semangat ya kerjanya sayangku Aku yakin kamu pasti bisa Makasih istriku Aku pasti semangat dong Kan sekarang udah ada kamu yang semangatin aku Hehehe Ah, kamu mah bisa aja deh sayang Kamu itu ya kerjanya gombal mulu Kamu juga semangat jualannya Semoga jualannya laris manis Oh, pastinya dong Kan udah disemangatin sama suami aku Jadinya aku pasti langsung semangat Aku yakin kita berdua akan sukses suatu saat nanti Terlebih lagi kita selalu bersama-sama Dan tetap saling mencintai satu sama lain Iya sayangku Yaudah aku pamit kerja dulu ya Oh iya Hari ini aku lembur Aku kayaknya pulang malem Nanti kalau kamu ngantuk Kamu bobo duluan aja ya Loh, langsung lembur sayang Iya Tadi aku liat di grup kantor Katanya hari ini lembur sampai tengah malem Makanya kamu bobo duluan aja ya Kalau ngantuk Enggak sayang Aku pasti nunggu kamu kok Mana mungkin aku bisa bobo kalau kamu belum pulang Oh yaudah Kalau gitu aku berangkat ya Udah kesiangan nih Dadah sayang Ya Allah Lindungilah suamiku dimanapun dia berada Amin Yaudah aku beres-beres dulu deh Kok disini ada isinya ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Kamu pasti warga baru disini ya Oh iya pak betul Saya baru pindah dua hari yang lalu Saya baru menikah pak Oh iya iya Kenalin nih Saya ini pak RT Gemboy Sang penguasa wilayah disini Oh iya pak RT Salam kenal Kamu beneran kan Tinggal disini sama suami kamu Bukan sama pacar kamu kan Iya pak RT Benar Tapi suami saya baru aja berangkat kerja Oh iya ampun Kasian banget ya Masih pengantin baru Udah ditinggal kerja aja Kasiannya Hehehe Iya pak RT Mau gimana lagi Namanya juga kebutuhan Hehehe Tapi kan masih pengantin baru loh Oh tapi gak apa-apa lah Bagus-bagus Kamu juga keren Masih muda cantik Tapi kamu udah berani jualan Kamu gak malu wui Keren banget Makasih pak RT Semangat ya Selamat siang pak Krishna Eh selamat siang pak Wahyu Silahkan dulu pak Selamat Krishna Kamu mendapatkan promosi besar-besaran Dan mulai sekarang kamu Saya angkat jadi general manager perusahaan ini Dengan gaji 100 juta per bulan Ah Serius pak Iya saya serius Ini semua berkat kerja keras pak Krishna Dan didikasi pak Krishna selama bekerja di perusahaan ini Saya sangat menyukai kinerja pak Krishna Dan layak untuk mendapatkan jabatan ini Wah makasih banyak Makasih ya Bapak sudah percaya sama saya Saya betul-betul mengucapkan terima kasih Ya selamat ya Saya akan memerintahkan OB untuk memindahkan semua barang-barang pak Krishna ke ruangan baru ya Ya pak Terima kasih ya Eh makasih mulu Udah udah gak apa-apa Pak Krishna layak kok Saya tinggal dulu ya Terima kasih ya Allah Terima kasih Akhirnya engkau sudah mengabulkan doa aku dan istriku Sekarang aku bisa menaikkan taraf perekonomian keluarga kita Dania pasti senang mendengar ini Aku harus kasih tau Dania sesepat mungkin Keadaan finansial kita akan segera membaik Aku udah gak sabar menyampaikan kabar ini sama Dania Aku kasih tau lewat telepon aja deh Halo sayang Ada apa? Tumben kamu telepon Ada apa sayang? Aku mau kasih kabar bahagia nih ke kamu Kabar bahagia apa sayang? Aku diangkat jadi general manager Gajiku sekarang 100 juta per bulan Apa sayang? Alhamdulillah Terima kasih ya Allah Engkau sudah memberikan ini semua sama hamba dan suami hamba Sayang Selamat ya sayang Akhirnya usaha keras kamu membuahkan hasil Aku beruntung banget punya kamu sayang Nanti malam aku masakin makanan kesukaan kamu deh ya Iya sayang Yaudah aku tutup dulu ya teleponnya Aku mau mulai kerja nih Kamu semangat juga ya jualannya Muach Iya sayang Yes general manager Sayang aku pulang malam lagi ya Banyak banget meeting hari ini Pulang malam lagi mas Padahal ini hari Sabtu loh sayang Aku tadinya mau ngajak kamu main ke rumah ibu Aduh aku lagi sibuk loh Kerjaanku lagi banyak banget Kamu ke rumah ibunya sendiri aja dulu ya Oh gitu ya sayang Kamu juga sekarang kan kurang waktu banget buat aku Kamu selalu pulang malam Kamu gak pernah pulang tepat waktu Kamu sibuk banget ya sekarang Iya mau gimana lagi Dulu kan aku cuma kacung Sekarang aku jadi bosnya Aku pasti jauh lebih sibuk Bahkan gajiku aja 20 kali lipat Daripada sebelumnya loh Ya kamu juga kantor sendiri Kesuksesan Rumah mewah Uang yang banyak ini dari mana Semua kesuksesan ini ya Lebih banyak aku yang raih Karena kerja keras aku di kantor Sementara kamu Kamu kan tinggal di rumah aja Ngelakuin hal-hal yang sepele Cuma rebahan Kamu mah enak Kerjanya buling-guling di rumah Habis itu Ngabisin uang aku Kamu kan gak pernah tau Apa beban yang aku pikul di kantor Oh iya mas Yaudah kamu semangat ya kerjanya Maaf kalau selama ini aku jadi beban buat kamu Aku berangkat dulu ya Mas Krishna berubah ya Semenjak dia sibuk dengan pekerjaannya Dia sudah tidak lagi memiliki waktu untuk aku lagi Bahkan aku yang dulu yang menjadi prioritas utamanya Kini seolah menjadi sosok yang tak penting lagi baginya Ya Allah Mungkin ini ujian darimu Hamba akan tetap menerimanya Walaupun sekarang suami hamba mengabaikan hamba Dan memperlakukan hamba dengan kasar secara emosional Aduh capek banget ya Sekarang waktunya pulang Selamat malam pak Krishna Sekedar mengingatkan Besok ada jadwal meeting dengan 5 klien ya pak Iya Oliyah Kamu kok belum pulang Hehehe Belum pak masih ada kerjaan Ini baru mau pulang Oh yaudah semangat ya Yaudah pak saya duluan ya pak Aulia Wanita muda cantik dan penuh pesona Dia begitu sempurna di mataku Berbeda dengan Dania Yang semakin hari semakin membosankan dan tidak menarik Pulang dululah aku butuh istirahat Enak banget ya tidur Suami pulang bukannya disambut Malah enak-enakan tidur Dasar istri gak guna Eh maaf mas maaf Kamu mau makan mas Biar aku panaskan makanannya ya mas Gak usah gak usah Gue gak selera makan habis liat muka lu gitu tuh Bikin gue muak tau liat muka lu tuh Ya Allah Hatiku rasanya hancur sekali Aku tak lagi mengenal suamiku Suamiku yang dulu begitu lembut dan penuh perhatian Tapi sekarang mengapa dia sangat kasar padaku Hanya cinta dan kenangan masa lalulah yang membuat aku bertahan sejauh ini Aku berharap Semoga suamiku akan sadar dan kembali menjadi pria lembut dan penuh perhatian seperti dulu Mas aku kangen kamu yang dulu Walaupun hidup kita pas-pasan Tetapi dulu hidup kita sangat penuh dengan cinta Tidak seperti sekarang Memang kita punya banyak uang Tetapi penderitaan kita juga banyak mas Aulia Kamu ini makin hari kau makin cantik ya Aku rasanya gak bisa jauh-jauh dari kamu Rasa cintaku bertumbuh besar-besaran sama kamu Ah? Pak manajerku ini bisa aja deh Aku juga memang sangat mencintai pak manajer Ini kan udah di luar kantor Panggilnya sayang dong Iya sayang Oh iya sayang Kita habiskan waktu bersama ya malam ini Gimana? Terus nanti apa yang akan aku bilang sama istriku Ya kamu bilang aja pulangnya dini hari ada kerjaan Hah iya juga ya emang pinter kamu Dan iya malam ini aku pulang dini hari Di kantor banyak banget kerjaan Kamu tidur aja ya Urusan istriku udah aman Jadi kita bisa pacaran sepuasnya Kemarin Mas Krisna pulang dini hari Dengan alasan kerjaan Tapi kau aku curiga ya Kalau dia bohong Aku harus cek isi HPnya Sayang kamu udah sampaikan Makasih ya atas malam ini Iya sayang Aku udah sampe kok Aku juga bahagia banget Makasih lah udah kasih waktunya untuk aku Apapun akan kuberikan untuk wanita yang aku cintai Ya Allah Rasanya seperti disambar petir di siang bolong Mas Kenapa kamu tega melakukan ini sama aku mas? Kamu tega Mas Ada yang mau aku tanyain sama kamu mas? Ya tanya aja Aulia siapa mas? Oh Aulia Dia itu sekretarisku di kantor Sekretaris sekaligus seringkuhan ya? Kenapa kamu tega mas sama aku? Kenapa kamu tega selingkuhin aku mas? Kamu gak usah nyalain aku ya Kamu tidak pernah mengerti betapa sulitnya pekerjaanku Kamu gak tau seberapa stresnya aku mikirin pekerjaan itu Sedangkan kamu Kamu cuma duduk di rumah Gak ngelakuin apa-apa Aku yang cari uang untuk kita Kamu nih gak sepadan sama aku Kamu juga gak sepadan dengan Aulia Dia wanita karir Dia sukses Dia hebat Dia bisa melawat diri Dia cantik Dia sangat mempesona Nah perbanding jauh dari kamu membosankan Wajarlah kalau aku selingkuh Mas Kamu tega ya Kamu bicara seperti itu sama aku Hatiku sakit mas Rasanya seperti ditusuk pisau Aku hancur mas Oke mas Kalau emang begitu mau kamu Aku gak bisa hidup terus-menerus dengan orang sombong Dan gak bisa setia kayak kamu Yaudah Kalau gak bisa Pergi aja sana Kamu bisa apa sih kalau gak sama aku Aku emang gak bisa apa-apa mas Tapi hanya aku wanita yang bisa menemani kamu Waktu kamu susah Kamu berlangsak sama aku Kamu sukses sama orang lain Dasar lelaki tidak tahu diuntung Hahaha Pergi aja sana Kalau emang kamu bisa hidup tanpa aku Ya Allah Ternyata gak enak ya Menjadi wanita Yang menggantungkan hidup sama laki-laki Terlebih Laki-laki itu tidak bisa menghargai wanitanya Semoga hal ini menjadi pembelajaran Untuk aku ke depannya Aku juga ingin bahagia Mas Krishna Aku gak bisa lagi sama kamu Aku udah gak bisa Loh emangnya kenapa Kan kita mau nikah Tiba-tiba banget sih Aku gak mau mas Kamu udah gak sekaya dulu Ada lelaki yang lebih kaya dari kamu yang melamar aku Yang aku butuhkan hanya kemewahan Sedangkan kamu hanya bisa memberikan kemewahan yang standar Aku gak maulah Aulia Tunggu Aulia Aku baru sadar Ternyata aku sudah salah Aku kangen sama Dania Aku membiarkan diriku ini kehilangan sosok yang selalu mendukungku Sosok yang tak pernah lelah mencintaiku dengan tulus Wanita yang aku anggap sempurna Justru ternyata hanya mengincar hartaku Ketika ada pria lain yang bisa memberinya kemewahan yang lebih dariku Dia meninggalkanku Aku benar-benar sendirian Tanpa cinta tanpa keluarga Hanya dikelilingi oleh hampanya kesuksesan yang dulu aku sombongkan Aku harus minta maaf sama Dania Mau apa kamu kesini mas Aku minta maaf Aku nyesel Aku mau balik lagi sama kamu Maaf mas Sekarang aku sudah memulai hidup baru tanpa kamu Sekarang aku lebih kuat dan lebih bahagia tanpa bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan Aku nyesel Aku sadar Bahwa kesuksesan tanpa cinta dan kebersamaan itu hanyalah sampah yang gak berarti Sudahlah mas Tidak ada yang perlu disesali Kisah cinta kita ini adalah kisah Tentang cinta yang berubah menjadi kepahitan Karena keserakahan Sekarang kamu sudah kehilangan segalanya mas Sedangkan aku Aku yang pernah dianggap lemah Menemukan kekuatan sejati dalam diriku Dan melangkah maju dengan kepala tegak Terima kasih telah menonton!